Halo, hai, yipi! Bisa transform with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada hari ini ya, aku mau ajarin teman-teman Gimana caranya kita bikin efek manipulasi seperti ini Efek ini cukup terkenal di Photoshop, teman-teman Tapi sekarang kalian juga bisa buat menggunakan Canva Apalagi Canva free Teman-teman bisa lihat dulu nih, disini aku buat dua contoh Foto yang pertama seperti ini Foto yang kedua seperti ini Teman-teman bisa sesuaikan pilihan fotonya sesuai keinginannya kalian Mau pakai foto bias, foto kalian, foto teman, keluarga, sahabat Apapun boleh ya teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman boleh pilih template apapun yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Misalkan kalian mau bikin presentasi Berarti kalian pilihnya template presentasi Kalau misalkan teman-teman mau bikin template untuk Instagram post atau Instagram story Berarti kalian pilihnya template Instagram post atau Instagram story Kali ini, aku akan pilih template Instagram story aja ya teman-teman Setelah teman-teman masuk ke blank page yang disediakan oleh Canva Teman-teman bisa upload dulu aja foto yang akan kalian gunakan Teman-teman bisa hapus dulu background dari fotonya ya sebelum kalian upload ke Canva Kalau teman-teman pakai Canva Pro, tenang aja kalian bisa langsung upload fotonya kalian Kemudian hapus backgroundnya lewat Canva Tapi kalau teman-teman masih pakai Canva Free Kalian bisa pakai website tambahan untuk menghapus backgroundnya Kalian bisa cari aja di Google dengan keyword Website penghapus background free Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian elemen Kemudian kalian scroll dulu Sampai kalian melihat yang namanya frames Kita klik see all Di bagian searchnya, teman-teman bisa cari aja blob with shadow Di sini ada beberapa pilihan blob yang bisa kalian gunakan untuk fotonya kalian Kita akan pakai yang ini ya teman-teman Oke deh teman-teman, untuk area blobnya aku taruh di sini Jadi akan aku ubah dengan bunga-bunga di daerah sini ya teman-teman Kemudian kalian copy paste aja blobnya Untuk blob yang ada di sini Kalian ubah dulu warnanya Teman-teman bisa ubah warnanya dengan warna hitam Atau kalian aktifin aja eyedropernya Kemudian kalian selek ke area wajahnya Supaya warnanya itu mirip sama warna wajahnya teman-teman Untuk blob yang kedua Teman-teman tarik dan pindahkan Dan timpakan aja di atas blob yang paling pertamanya Setelah itu teman-teman copy paste fotonya kalian Dan kalian masukkan ke dalam blobnya Setelah kalian masukin ke dalam blobnya Kalian harus perbesar dulu fotonya Sesuai sama foto yang ada di belakangnya teman-teman Kita perkecil dulu area desainnya Kita perbesar Atur posisinya Oke Untuk bagian wajahnya Aku rasa fotonya ini udah jernih teman-teman Berarti peletakannya udah pas Kita klik done Setelah itu kalian geser blob yang keduanya Kemudian kita masuk lagi ke elemen Kita cari flower Teman-teman bisa klik grafik Ataupun foto Di sini banyak banget pilihan-pilihan bunga Yang bisa kalian pakai untuk menghias desainnya kalian Di sini aku akan pakai foto aja Kita perbesar lagi Kita taruh bunganya Di rotate Kemudian kita timpakan di area gradientnya teman-teman Nah seperti yang tadi Fotonya ini bisa masuk ke dalam blobnya Gimana sih caranya supaya gambar bunganya ini gak masuk Kalian klik dulu aja di blobnya Kemudian kalian kunci teman-teman Setelah kalian lock seperti ini Baru kalian timpakan bunga-bunganya di area atasnya Setelah teman-teman mengatur bunga-bunga di area wajahnya Kalian bisa geserkan kembali aja blobnya Di sini aku akan timpakan ke wajahnya kembali Kemudian kalau misalkan blobnya kalian berada di belakang Kalian klik position Kemudian kalian klik aja to front Tapi ini belum selesai teman-teman Kalian select dulu aja di blob yang keduanya Kalian rotate Kemudian kalian geser ke arah kiri Dan timpakan seperti ini Jadi kita akan buat seolah-olah Ini masih menempel ke area wajah Tapi ada muncul bunga-bunga dari wajahnya teman-teman Efek manipulasi ini emang agak serem ya teman-teman Ngeliatnya tuh kayak muka kita kepotong terus ada bunga-bunga keluar Atau kalian bisa ganti juga dengan versi horornya Siapa tau ada tentakel gitu yang keluar atau gimana Pokoknya kalian bisa sesuaiin aja sama imajinasinya kalian Supaya lebih rame kalian juga bisa bikin desain di area belakangnya nih Supaya nggak kesannya nih monoton banget cuma efek manipulasi doang Kalau misalkan tonton udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download aja sesuai kebutuhan Kalau kalian mau post di media digital Kalian bisa langsung save aja sebagai PNG Tapi kalau kalian mau cetak gitu Kalian bisa download sebagai PDF free Oke deh teman-teman gimana Simple banget kan efek manipulasi yang satu ini Kalian bisa buat menggunakan Canva Free aja juga kok teman-teman Jadi ayo langsung dipraktekin juga teman-teman Aku tunggu hasil desainnya kalian Jangan cuma ditonton doang Tag aku di Instagram story dengan hashtag gokanfashion Dan mention aku di at kanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax